Hidup manusia tak berbatas karir dan popularitas saja. Karena dalam hidupnya manusia akan lebih sempurna jika ada cinta di dalam hatinya. Layla Sari merasakan hal itu. Popularitasnya sebagai pemain film dan penyanyi dirasakan masih terasa senyap. Seperti ada yang kurang. Dan ia meyakini itu karena ia butuh cinta. Namun cerita cinta Layla Sari tak seindah popularitas yang ia punya. Di zaman itu Layla Sari merasakan pernikahan yang berbunyi agak beda. Yakni nikah gantung. Waktu nikah gantung ya mereka tinggal aku. Kan dia juga ini lagi pendidikan lagi karena dia habis ya. Kemudian aku resmi gitu. Waktu udah resmi dia udah pulang aku juga. Ya udah sebenernya gak pakai ini rame-rame lagi. Udah gak pakai gak usah lah. Kita lupa 3 tahun itu kita gak punya turunan ya gitu. Sampai aku izinin dia kawin lah gitu. Untuk mencari supaya dapat turunan. Akhirnya dapat tulang cikampek. Udah gitu yaudah sama dia dapat. Ya udah kita jadi satu rumah malah emak pernah satu rumah sama dia. Demi kalau bohongin. Cerita juga sih. Waktu zaman dulu katanya. Baca begini, punya suami begini. Katanya itu dulu kan suaminya tentara. Katanya sakitin hati katanya. Dicurhat sama saya kalau suka cerita gitu. Katanya saya disakitin sampai satu tempat tidur berdua sakit hati saya. Tapi saya diem aja katanya gak bisa ngomong katanya gitu. Gak pernah ribut. Gak pernah kita saling beginilah. Ini, ini, gak. Itu jadi saudara yang akrab. Kalau dia lagi sibuk, kita gendong anaknya. Kalau kita lagi sibuk apa gitu, ya kita ganti-ganti anaknya aja lah gitu. Dikalah harapannya membangun rumah tangga tengah membuncah. Dikalah semua sepi hati mulai terobati. Di situ pula, Layla mendapatkan kenyataan yang berbeda. Layla yang semasa kecil hidup susah dan terus-menerus merangkai lara. Seolah mengulang lagi jalan hidupnya yang lama. Di sinilah, Layla Sari dengan ikhlas hati melepas segala cintanya pergi. Karena pria yang ia damba pergi meninggalkannya. Di saat perpisahan itu terjadi, meski hatinya terluka begitu dalam. Namun Layla tetap berusaha tegar. Dan ia pun menambatkan seutas senyum di bibirnya. Sebagai pertanda ikhlas dan cinta itu memang ada. Akulah yang berontak duluan. Berontak, ya karena dia tuh gak adil. Mentang-mentang aku bisa nyari uang. Nah lama-lama, karena suami aku jual lama-lama juga gak adil. Di, apa, dikasih makan, dikasih makan ikan banteng, minta ikan kakak. Ya udahlah, saya bilang aku ngalah aja. Kan lama-lama terasa hati saya, kok begitu? Ya udahlah, memang kita udah waktunya musim mengalah. Ya udah dua anaknya. Udah aku minta rapi-rapi aja selama itu. Sampai itu adiknya dia, yang lelaki tuh sampai ini, sampai apa, kesel gitu sama lakinya. Itu nyakitin empuknya kali gitu. Bagai angin yang datang bersahut-sahutan, maka begitu pula dengan perjalanan cinta Layla Sari. Di kelok kedua perjalanan cintanya, Layla pun mendapatkan sosok pria yang menarik hatinya. Sosok pria bernama Burce, alias Murdadi Iskandar itu, akhirnya tak kuasa ditolak Layla Sari. Mereka menikah di tahun 1969. Meski ada sedikit cemas, namun Layla berharap sang pria tak menyakitinya. Karena Layla hanya menginginkan damai dan cinta. Sebuah cita-cita sederhana dalam tasbih asmara. Aku kan dari pertama memang gak tau cinta. Aku dikawin, dipaksa sama kakek. Dia nurut, namanya anak ya, mesti nurut orang tua. Ya hitam, ya hitam, bodi, ya bodi. Sekarang dengan adanya begini, ya udah aku alesan. Memang aku juga gak suka gitu, jadinya ada alesan. Dapat lagi, eh kenapa emak ini bapak. Aku main bapak, kebetulan ayah aku sandiwara ya di Depok. Untuk cari dana untuk NI. Terus malam sabtunya aku dikasih drama buat main cerita ya. Terus udah gitu udah latihan. Kebetulan yang mandi ya, dia baru belajar nih. Suami aku, udah itu baru belajar. Eh banyak saingannya, cowok-cowok banyak. Ada enam orang, ganteng-ganteng semua ya. Udah gitu, eh bingung milih yang mana nih. Eh yang nyelosar dulu ini, yang jadi suami aku. Romansa cinta Laila Sari makin menguras duka dan air mata. Ia yang begitu mendamba adanya cinta ternyata terus terantuk perhara. Sampai akhirnya, cinta pria yang didamba itu datang menyapa dan membuat asa Laila kembali menyala. Namun pernikahan ini pun akhirnya terpisah ajal. Sakitnya sang suami membuat punah semua harapan Laila untuk berdampingan dengan pria yang dikasihinya. Penyakit struk yang diderita sang suami menjadi catatan perjuangan Laila Sari untuk menyelamatkan nyawa sang pujaan hati. Saya punya suami sangat mencintai saya, mengasihi saya. Alhamdulillah dia sangat baik terhadap diri saya. Ketika itu dia sakit. Dia sakit hampir, hampir enam tahun, lima tahunan dia. Apa yang kita dapat untuk usaha itu habis semua. Untuk mengobatinya. Rumah. Semua apa yang ada aku jual untuk, supaya suami aku bisa sembuh. Tapi ternyata, dia juga meninggalkan aku. Hanya satu. Yang saya masih terngiang dari kakek. Dari nenek. Kamu kalau ada kejayaan, jangan kamu hilang. Kalau kamu ada kesenangan, jangan kau lupa. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.